Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun sadara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik pada hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait adanya demo di Jakarta ya dalam rangka bela Islam saya kutip saya bacakan dari media online muslimtrend.com dengan judul demo bela Islam masa 212 geruduk Kementerian Agama minta yakut mundur ratusan masa dari klub dari persadaraan 212 dan GNPF menggelar aksi unjuk rasa aksi bela Islam di depan Godung Kementerian Agama Republik Indonesia di kawasan lapangan tembak Jakarta Pusat pada Jumat Sian 4 Maret 2022 dalam aksinya masa yang didominasi berbaju putih-putih dan sebagian lainnya sorba hitam itu meminta Menteri Agama yakut kolil komas untuk mundur dari jabatannya Hai selain itu masa juga membentangkan sepanduk-sepanduk yang bertuliskan Adili Menak yakut hingga meminta agar aparat kepolisian menangkap Menteri Agama yakut pantauan kantor berita politik RMOL di lokasi sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat masa masih berorasi di depan Godung Kementerian Agama sementara itu aparat kepolisian terpantau berjaga-jaga mengamankan jalannya demo 212 dan GNPF itu sebelumnya masa from betai rempuk FBR juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama FBR dalam aksinya itu meminta agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Agama yakut koilil komas lantaran pernyataannya itu yang menyamakan suara ajan dengan suara gonggongan anjin berita lain dari demokrasi.id dengan judul demo di Kementerian Agama menantu Habib Rizik Syihab pimpin orasi tolak aturan toa masjid menantu Habib imam besar Habib Rizik Syihab yaitu Habib Anif Alatas ikut dalam demonstrasi PA212 di depan Kementerian Agama Habib Hanif pun berorasi menolak aturan pengeras suara masjid soal ajan itu biarkan jadi civil society saudara enggak perlu negara masuk terlalu dalam jangan diatur-atur biarkan ini jadi civil society selama masyarakat sekitar tidak resah enggak perlu negara ikut campur lebih dalam kata Habib Hanif dari atas mobil komando di depan Goding Kementerian Agama Jakarta Pusat Jumat 4 Maret 2022 Habib Hanif mengatakan pengolume pengarah suara masjid suket sudah cukup menjadi kesepakatan dengan warga saja menurutnya warga bisa hidup saling menghormati satu sama lain urusan volume ajan dan toa daripada masjid dan mausallah biarkan jadi civil society biarkan jadi kearifan lokal biarkan jadi kesepakatan antara masalah masjid dengan warga sekitar di tempat umat Islam mayoritas maka minoritasnya harus menghargai mayoritas sebagaimana mayoritas mengayomi minoritas ujarnya Habib Hanif juga menyebut jika ada orang yang terganggu oleh suara dari pengeras suara masjid itu bukan salah masjid dia membuat analogi orang yang tinggal dekat rel kereta api kalau ada orang resah gara-gara tinggal dekat rel kereta dia resah dengan suara kereta yang salah kereta atau dianya jangan salahin keretanya siapa suruh tinggal dekat rel kereta api kalau ada orang yang resah dengan suara masjid jangan salahkan masjidnya katanya Habib Hanif pun juga meminta umat Islam tetap mengumandangkan ajan dengan lantang menurutnya ajan merupakan panggilan Allah umat Islam dimanapun berada umat Islam harus semakin kencang untuk menyorakan ajan harus semakin lantang untuk menyorakan ajan karena itu panggilan Allah karena ketika mati itu yang ajan dikumandangkan di kuping kita tuturnya nah demikian saudara ku informasi hari ini ya terkait masalah ya saudara-saudara kita yang berjuang turun ke jalan menyampaikan aspirasi ya dan ada beberapa poin di sini yaitu yang pertama menteri agama minta dicopot atau mundurkan diri ya Hai yang kedua biarkanlah suara ajan itu menjadi kearifan lokal dan kesepakatan warga di sekitarnya Hai di satu sisi ya Oh menteri agama juga sudah nggak tahu apakah sudah minta maaf ya karena di sini salah satu tuntutannya juga ya dari aksi ini adalah agar menteri agama mau meminta maaf kepada umat Islam Hai ya kan sedangkan menteri agama juga kan Oh agamanya Islam Hai di sini saya hanya bisa berpesan kepada saudara-saudaraku ya semoga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara musawarah ya dengan cara tabayum dengan cara duduk bersama Hai biar semakin tidak memperkeru suasana dan semoga ini ada hikmahnya agar pejabat-pejabat publik yang gajinya dari rakyat mulai negara agar hati-hati betul dalam menyampaikan sesuatu ya pernyataan dihadapan publik ya jangan sampai pernyataan yang disampaikannya membuat gaduh nah kalau itu terjadi buat gaduh maka segeralah minta maaf biar masalah selesai ya saya secara pribadi tetap mendoakan menteri agama ya Gus Yakut agar senantiasa diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal itu doa saya dan semoga tidak terjadi lagi ucapan-ucapan yang sekiranya bisa membuat gaduh masyarakat ya karena memang kita manusia ini kadang hilaf ya tempatnya hilaf lupa salah maka kalau kita tahu diri kita salah dan dikritik oleh orang maka jadikan kritikan itu adalah suatu masukan yang baik yang benar dan tak lupa ya secara khusus juga kita doakan Imam besar Habib Rizik Syihab ya Habib Hanib dan seluruh saudara-saudaraku yang ikut aksi bela Islam ini kita juga doakan kawan kita doakan ya agar mereka semua diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya dari yang banyak dari tempat yang halal Hai hari kita selesaikan permasalahan bangsa ini dengan kepala dingin yang tentunya harus duduk bersama bukan saling berdebat di media sosial karena kalau berdebat di media online maupun di media sosial itu tidak bisa menyelesaikan masalah tetapi mari kita budayakan mari kita biasakan menyalakan eh menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara duduk bersama itu yang terbaik menurut saya bagaimana dengan saudaraku ya silakan bagi sahabat-sahabatku yang ingin menyampaikan pesan melalui di bawah video ini di kolom komentar silakan namun saya juga disini selalu berpesan hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan demikian kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi merdek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka Allahuakbar NKRI harga mati selamat menikmati terima kasih